Intro Sementara itu pembangunan Medical Center Ramana Group dipastikan tidak akan mengganggu warga Pasalnya pembangunan menggunakan sistem injection file yang tanpa pukulan dan geteran yang aman terhadap bangunan sekitar Sementara itu pembangunan RS AMJ dilakukan dalam dua tahap Yang pertama akan dibangun 7 lantai dan dilanjutkan sampai 12 lantai dengan target penyelesaian pada 2024 Dari sisi konstruksi bangunan, rumah sakit ini menggunakan sistem bangunan panggung dengan fondasi dalam hingga mencapai tanah keras Dan sistem injection file yang tanpa pukulan dan geteran yang aman terhadap bangunan sekitar Sehingga sangat cocok dengan kontur khas kalsel yang dikenal dengan tanah rawa yang mudah bergerak Jadi dapat dipastikan selama pengerjaan bangunan tidak ada suara atau bunyi yang bisa mengganggu masyarakat sekitar Injection berarti tidak dengan hammer, kalau hammer kita pukul, yang panjang dipukul Hal ini tadi teman-teman lihat, tidak ada bunyi satu pun terhadap turunnya yang panjang Itu akan seperti itu dalam waktu pembangunan Tidak ada pemukulan, jadi tidak akan ada orang yang bisa dibukul siang karena pemukulan yang panjang Tidak ada, jadi itu akan ditetapkan sehingga dia masuk sampai kedalaman tanah keras yang rasa selesai bisa ini Jadi itu, kemudian terhadap dampak, kami memang mengantisipasi terhadap dampak lingkungan ini Semasinglah mungkin kita akan minimis dampaknya Hal istimewa lainnya yang disediakan pihak rumah sakit adalah banyaknya dokter spesialis dan subspesialis Yang akan bergabung dengan RS AMC Dengan keahlian yang dimiliki yang dapat memberikan pelayanan yang paripurna kepada pasien Risna Banjar TV